Pahala, kongsi bersama. Kita nak sangan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Api yang sederhana saja. Kita sangan dia. Kita kena goreng dia. Dari semasa ke semasa. Serondeng nyor ni. Bahan utama juga. Dalam nasi ambang. Jadi, kita buat serondeng dulu. Kita kena goreng dia terus menerus. Supaya dia tak hangit. Dan masak sekata. Ini separuh perjalanan. Dah lagi separuh perjalanan. Kita nak goreng dia sampai agak kering sikit. Supaya dia tahan lama sikit. Dia tak cepat pasti. Kita goreng dia. Sampai jadi agak kekuning-kuningan je ni. Dia dah kering. Separuh daripada kita nak buat kerisik. Kalau kerisik dia jadi coklat. Ini kekuning-kuningan. Kita boleh katuk api. Alhamdulillah. Kita masukkan satu bekas tu. Alhamdulillah. Ini bahan-bahan untuk buat serondeng nyor. Untuk buat nasi ambang. Untuk pakai kuali yang sama. Guna minyak yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Minyak pun dah panas. Goreng kita masukkan. Bawang merah besar. Yang di mesin halus. Bismillahirrahmanirrahim. Barang putih. Yang di mesin halus. Bismillahirrahmanirrahim. Serai. Yang di mesin halus. Senangnya. Masuklah semua. Alhamdulillah. Mesin halus juga. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan udang kering. Yang di mesin. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan kunyik hidup. Yang di mesin halus. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan kunyik hidup. Kita tumis bahan-bahan ni. Sampai dia. Pecah minyak. Dan naik wangi. Naik bu. Bahan ni kena betul-betul masak ni. Haa. Dia dah. Nampak dah macam pecah minyak dah. Haa. Kita masukkan peminat tawan. Gula kabung. Haa. Dia kena manis sikit. Kita boleh tambah gula lain. Sekejap ni. Bahan penting juga. Dalam serunding ni. Ketumbah. Serbuk. Ketumbah ni kita sangan-sangan. Kita blend lah. Bismillahirrahmanirrahim. Serbuk jentan manis. Masukkan serbuk jentan putih. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan sedikit paste asam jawa. Agak-agak lah kesesuaian. Masukkan sedikit gula. Gula putih. Bismillahirrahmanirrahim. Haa. Dia perlu manis. Kita bukkan kehendak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Semua dah cukup rasa. Tempuklah niok goreng tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Takut saya dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita goreng dia Sampai betul-betul sepati Kita pulangkan api dia sikit Sebab kita nak pecah dia Kita goreng dia Sampai dia betul-betul sepati Dan agak kering Bila dia kering Dia lerai Senang nak tabur Alhamdulillah Selesai satu perkara Serunding Serunding nyong Lepas tu ada lagi Banyak lagi benda nak buat Dekat api tu Kita nak goreng ayam Untuk buat masak kicap Panaskan minyak masak Bismillahirrahmanirrahim Kita goreng ayam pula Bismillahirrahmanirrahim Botol-botol boleh masuk Kita goreng ayam ni Bagi masak-masak Masak-masak manja je Dia tak garing Dia tak garing Dia lebih kurang macam ni lah Dia garing-garing manja je Dia tak garing sangat lah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Buka api Buka api Panaskan minyak masak Bismillahirrahmanirrahim Kawan nak buat masak ayam kicap Kita pakai minyak goreng ayam tadi Ok 4 sekawan Bismillahirrahmanirrahim Masukkan bawang merah besar Yang miskin kasar-kasar Masukkan bawang putih Dan halia yang telah dimiskin Bismillahirrahmanirrahim Kacau-kacau dia Sampai dia naik bau Dan Bertukar warna Menjadi kekuning-kuningan Tak garing sikit lah Masukkan cerai yang telah ada titik Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Masukkan sos tiram Masukkan kecap pekat Bismillahirrahmanirrahim Masukkan kecap manis Dan kecap masin Haa Kecap ni bagai-bagai rasa dah Masukkan serbuk lada putih Bismillahirrahmanirrahim Masukkan peminat tawang Gula kabung Haa Ibu sikit lah Bismillahirrahmanirrahim Sebab ada kecap manis tadi Haa Dah nak aroma dia dah Untuk kuah dia Kita bolak eh Bismillahirrahmanirrahim Masukkan ayam yang telah digoreng Dari rahmanirrahim Lepas saja buat-buat bagi cair sikit Kacau-kacau dia Haa Dah siap dah pun Haa Jadi kalau nak makan Ada kuah Kita buah Kuah lebih Kalau nak kuah kering Kita keringkan lah Kuah dia Haa Terpulang pada Selera Masih-masih Jadi nampak kuah macam cair Kalau rasa nak bagi kuah pekat Ubuh lah Tepung jagung sikit Kita buang jagung Kita bancuh sikit-sikit Haa Kita buuh lah Biar dia kuah dia pekat Haa Terakhir Kita masukkan Cili api yang dipotong-potong Dan bawang merah besar yang dipotong-potong Bawang halim Haa Bawang halim Alhamdulillah Ayam esat kicap Siap Untuk dipaking Haa Kita rata-ratakan kuah dia Haa Lepas ni kita buat sambal tempe pula Bismillahirrahmanirrahim Panaskan minyak Haa Sebenarnya bukan sambal tempe Tapi Nama dia Sambal goreng Ataupun Sambal jawa Haa Bila minyak dah panas Kita goreng tempe pula Bismillahirrahmanirrahim Haa Tempe ni Kita goreng dia Sampai dia Jadi garing sikit lah Haa Dah garing lebih kurang macam ni Kita boleh hakeh dia Kita tersenyak dia Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Haa Alhamdulillah Siap goreng dah Kita goreng ketang Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ok Untuk bahan-bahan sambal goreng Kita pakai tempe dengan ketang Ketang kalau goreng Kita goreng Tempe dah goreng Goreng ni pula Potai tu Haa Dia garing-garing je ni Sakit dah Bismillahirrahmanirrahim Ok Seterusnya Kita nak buat Sambal jawa Sambal goreng jawa Sambal tempe Kita guna Koli sama juga Haa Ok Masukkan Bawang merah besar Bismillahirrahmanirrahim Bawang putih juga Bismillahirrahmanirrahim Masukkan udang Kering Yang telah dia Mesin Sikit-sikit Bismillahirrahmanirrahim Masukkan silih giling Bismillahirrahmanirrahim Haa Bekas air cili giling Masukkan juga Air Kacau dah Sampai betul-betul masak Masukkan air Asam jawa Bismillahirrahmanirrahim Kabuh galan Bismillahirrahmanirrahim 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 Masukkan gula tabung Bismillahirrahmanirrahim Berminat kawan Masukkan tempe dan ketang goreng Bismillahirrahmanirrahim 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 Masukkan pati santan Haa Ni buat setiap waris Haa Alhamdulillah Sambal goreng jawa tuan dah pun siap Untuk dia ada juga Jawa nak suka basah-basah sikit Haa Kita asingkan dia Haa Ni dia Ikan Bula ayam Masin Kita goreng dia Bila ramai Baru tamar juga ni Dalam ni Sikambang Bisa goreng dia Bagi garing sikit Haa Bila kita makan tu Dia lapuh-lapuh tu Haa Dia tak lihat Kalau nak buat goreng tepung pun boleh Takik dia banget-bangat Takut dia jadi Geseng Kita letak tempat sejuk dulu Bismillahirrahmanirrahim Ok Kita pelekat api dulu Kita nak goreng Mi toyu Haa Mi kecap Kita buah minyak masak Untuk menumis Bismillahirrahmanirrahim Kita tuming bawang merah Dengan bawang putih Bismillahirrahmanirrahim 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 Haa Haa Dia bagi dia pecah-pecah manjar sikit Kita buhkan kan Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim 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 Memang pekat-pekat. Kita masuk mie tu. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mie mamak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Rasanya orang bawa dengan talam. Kalau pek dia bersama-lamlah ni lah. Dia tak melekat. Tulang ni tak payah basuh. Satu makan nasi ambang ni. Satu talam ni orang bagi pak orang eh. Tapi lah ni. Tak tahu lah dia orang boleh makan ke tak boleh. Ini cukup lah Untuk 4 orang Tekan-tekan dia sikit Takut dah Bismillahirrahmanirrahim Itu dia Bismillahirrahmanirrahim Kalau seorang satu Bagi empat Ayam Allah Dia makan soni banyak sikit tak Sambal tempe Bismillahirrahmanirrahim Mi pun boh juga Ini lauk lah Panggil lauk Sayur Opsional Nak boh boleh Tak boh ke tak apa Tapi boh lagi banyak Lagi bagus Saya boh lah ikan masin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Nasi ambeng Tuan dah pun siap Untuk di edad Jom Assalamualaikum 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 Sama-sama 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 Sama Amin 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 Assalamualaikum Duduhkan ya Boleh ya Terima kasih ya Assalamualaikum Ini Tuan Tuan pergi nasi Sama-sama Sama-sama Makan nasi ambang Assalamualaikum Nasi ambang Tuan Assalamualaikum Makan nasi ya Nasi ambang Assalamualaikum Sama-sama Nasi ambang Sama-sama 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 Terima kasih telah menonton